Halo guys, selamat datang di channel Rinbubble Oke guys, jadi hari ini bersama aku lagi di Harvest Town Jadi hari ini kita bakal membahas NPC item Pertama, John Gray Itemnya adalah Sebi Anchor Dan kita bakal dikasih reward Swim Ring Oke, let's go Jadi sekarang juga kita mencari Sebi Anchor Follow me Nah, by the way, ini ada orderannya Kita lanjutin orderannya Oke, let's go Kenapa saya bikin video gak langsung di tujuannya Karena masih banyak teman-teman yang baru main Mungkin mereka masih bingung jalannya dimana gitu guys Oke, jadi bakal aku ngikutin aja videoku Kalian bakal tau tempatnya dimana Oke, jadi sekarang kita melewati sini guys Melewati Gary Crunch Ranch Oke, jadi tempat yang kita mau Tujuan kita adalah Oakle Beach Oke, kita udah sampai di Oakle Beach Nah, ini ada Peace Roy bakal aku kasih dia reward Emerald Raw Emerald Biasanya aku kasih rewardnya Raw Emerald guys Karena ini bonusnya lumayan Terus kita bisa menggali di mine gitu ya Oke, nah guys Udah ketemu ini Sebi Anchor ya Oke, sekarang kita pickup Sebi Anchornya Nah guys, lihat ini itemnya Quiz itemnya Sebi Anchor Oke, jadi sekarang kita mau ambil kasih ke John Gray Jadi kita bakal masuk ke tokonya Tok 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 Halo pak Hari ini aku gak mau beli barang Cuman aku mau kasih kamu surprise Surprise Surprise-nya adalah barang yang kamu kehilangan Yaitu Sebi Anchor This is for you Dia senang sekali guys Nah, this is for you guys Eh, pak Nah, dia senang sekali Dia bakal kasih kita reward Nah, I really miss them Nah guys, dia senang sekali Guys, kita bakal mendapat reward Swing Ring Thank you so much Ya, bapak ini baik hati banget Oke, next NPC-nya Andy Reid Yang kehilangan adalah Dark Bird Oke, dan rewardnya adalah Fance Oke, let's go Wow, sini rame banget sih Ada banyak anak-anak Dan bersama gurunya Oke, jadi sekarang kita lewati juga Gary Crunch Gary Crunch Ranch Oke Jadi sekarang kita mau mencari Itemnya Dark Bird-nya Yang kehilangannya dari Ini Andy Reid Nah guys, ternyata dekat aja Di coffee Coffee apa? Coffee shop-nya ya Coffee shop Coffee Well, kita ambil kasih Andy Nah, jantungnya berdebar-debar guys Liatin orang lagi senang This is for you Andy Wah, kita dapat bonus Banyak 20 Gimana dengan itemnya guys? Kita dapat item apa? Wow, ternyata kita dikasih Lagi sama Andy Dark Bird yang satu lagi Jadi kita udah punya Dua Dark Bird Wow, thank you so much Andy Nah, liat aja jantungnya guys Oke, NPC next adalah Jessie Morris Itemnya adalah Trophy College Ini ya, dari Student College Jadi ini ya tempatnya di Dekat sekolah Basketball Nah, itu itemnya Yang kehilangannya Trophy-nya Oke, let's pick up Itemnya Dan kita mau ambil kasih ke Ini ya, Jessie Morris Nah, bisa liat ya Ini ya Sun Trophy of College Oke, wow Jessie keren banget ya Nah, Jessie This is for you Nah Guys This is for you Apa yang kita dapat? Nah, kita cuma dapat Bonus 10 Well, gak apa-apa Dan trophy-nya Nah, sudah diambil sama Jessie Udah hilang guys Next, NPC-nya Tom Cole Itemnya Snake Statue Oke, ini dari Occult Collection Oke, jadi tempatnya ada di Wah, ternyata tempatnya ada di sekolah guys Ini ya Oke, jadi disini guys Nikotin aku Follow, follow me Tada Ini guys Snake Statue-nya Occult Collection Oke, kita bisa liat ya guys Ini ya Nah Kiss Itemnya Oke, sekarang kita ambil kasih ke Tom Cole Bukan Tom Cruise ya Tom Cole ya Oke, ini Halo Pak Ini barangnya This is for you Nah, kita dapat Bonus sebanyak 10 Dan gimana dengan hasil Itemnya Masih ada Nah, udah hilang juga Oke Jadi sekarang kita lanjut lagi Ke next NPC Oke, kita langsung aja Jalan ke atas Mana tau kita ketemu apa lagi Let's go Oke, jadi next NPC adalah Picture Allen Dan ini itemnya Trophy Tapi bukan Student College Trophy ya Tapi ini Horse Trophy Oke, jadi dia Apa tuh Lomba Kuda ya Juara dari Lomba Kuda gitu Oke, jadi itemnya ada dekat Ternyata dekat juga sama range-nya Nah, itu di samping pohon Oke, let's pick up Wah, Kudanya banyak sekali Nah, bisa lihat ya Ini guys Nah, Horse Turnamen Apa Trophy ya Oke, sekarang kita Ambil kasih ke Peter Allen Wow, banyak sekali Kudanya Halo Mr. Peter Allen See Apa yang ku ambil kasih kamu This is for you Wow Dia senang sekali Nah Ya, senang sekali Oke, kita dapat Funness Dan Trophy-nya Oh-oh Udah diambil juga Sama dia Dan kita gak dapat Reward apa-apa Cuman Funness aja Oke, jadi sekarang Kita bakal lanjut lagi Ke Next NPC Oke, next NPC Yaitu Last NPC Yaitu Steve Lovebatch Dan itemnya adalah Wooden Hats Oke, jadi sekarang Kita bakal Mencari Wooden Hats Wah, ternyata Di samping rumahnya Doang Nah, tuh Wooden Hats Oke, let's pick up Dan sekarang juga Kita ambil kasih ke Steve Lovebatch Hello Mr. Steve See Ini apa Yang aku ambilkan Nas Aku bukan mau membeli Tapi aku mau Kasihkan kamu Ini This is for you Nah, kita dapat Funness Oke, jadi Gimana Itemnya ternyata Udah diambil juga Sama Steve Lovebatch Oke, jadi semua Complete guys Sekarang Kita mission complete Oke, jadi terima kasih Udah menontonnya By the way Jangan lupa like Dan subscribe-nya And see you on next video Dan bakal kita lanjut lagi Di next video Jika teman-teman Ada komen Untuk melanjutkan Video apa Silahkan komen di bawah By the way Aku rekodnya Masih pakai HP Karena laptopku Masih Belum siap Oke, jadi Jangan lupa like Dan subscribe And see you on next video Bye-bye Bye-bye